Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan follow IG Cerita Bunda Hilya Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya disini Kali ini kita akan belajar bicara mengenal benda elektronik yang sering kita temui di rumah Sudah siap? Kita mulai yuk Ini adalah televisi Apa kalian tahu kegunaan televisi itu apa? Si menyajikan gambar dan suara berupa program acara seperti berita, drama, komedi, musik, dan masih banyak lagi Bahkan untuk televisi yang sudah canggih dan bisa terhubung di internet Kita bisa nonton Youtube juga tuh di TV Hayo, acara apa yang paling kalian suka? Tentunya cerita Bunda Hilya kan? Ini adalah kulkas Kulkas Apa ya fungsi dari kulkas itu? Kulkas berfungsi untuk mendinginkan atau memegukkan makanan dan minuman Misalnya seperti sayur, buah, daging, minuman kemasan Agar tetap segar ketika kita makan Ini adalah mesin cuci Mesin cuci Apa fungsi dari mesin cuci? Tentu saja mesin cuci berfungsi untuk mencuci pakaian kita yang kotor Baju kita akan diputar-putar oleh mesin cuci ini Supaya baju kita bersih Ini adalah setrika Setrika Apa ya fungsi dari setrika itu? Setrika digunakan untuk menghaluskan kerutan baju dengan panas Agar baju kita kelihatan lebih rapi Teman-teman Jangan sentuh bagian yang panas ya Itu berbahaya Ini adalah dispenser Dispenser Apa ya kegunaan dispenser itu? Dispenser digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air dalam galon Hati-hati ya jika mau mengambil air yang panas Minta tolong ibu ya Ini adalah oven Oven Biasanya oven digunakan untuk apa ya? Oven digunakan untuk memanggang dan memanaskan makanan Misalnya seperti saat ibu membuat kue Maka ibu memanggangnya di oven agar matang Selanjutnya ada Kipas angin Kipas angin Lalu apa kegunaan kipas angin di rumah? Kipas angin menghasilkan angin untuk mendinginkan udara Serta memberikan efek menyegarkan saat udara terasa panas Ini adalah rice cooker Rice cooker Apa kegunaan rice cooker itu? Biasanya ibu kita menggunakan rice cooker untuk memasak dan menghangatkan nasi Sehingga kita ketika mau makan kapan saja Nasi akan tetap hangat Sekian cerita dari cerita Bunda Hilya Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Kita akan kembali belajar di next video selanjutnya Dadah semuanya